Ya itu dia ya dampaknya, memang Indonesia ini kalau gak banjir ya hujan angin bahkan hingga tanah longsor jadi anda harus antisipasi. Plus juga masalah kebersihan karena jika musim hujan banyak kenangan dan lumpur, pasti yang jadi masalah adalah sepatunya sering kotor. Nah apalagi kalau cuma punya satu mah, PR banget ya. Udah kotor masuk ke rumah, becek lagi wah. Ini ada solusinya nih pemirsa, jadi alat ini diciptakan oleh seorang bocah berusia 11 tahun namanya Muhammad Akbar yang menciptakan benda yang bermanfaat bagi banyak orang yaitu automatic shoes cleaner. Langsung kami hadirkan cerita Akbar dengan temuannya yang mendapat penghargaan tertinggi dalam Indonesian Science Expo 2018. Jadi kan waktu itu lagi talvis, terus aku ngintip di gendela, ternyata banyak teman aku yang pakenya itu di tanah. Nah kadang-kadang suka turun kan, nah sepatu mereka emang kotor, gara-gara emang hujan waktu itu. Nah yaudah abis itu aku ceritain ke guraku, nah guraku bilang kalau ada solusi bilang aja, gak usah takut-takut. Terus aku bilang ada solusi sih, bikin kayak alpon bersepatu tapi otomatis. Nah jadi kalau misalkannya ada orang bakal muter otomatis, tapi kalau gak ada orang bakal gak muter. Ingin ikut memberi solusi masalah keseharian menjadi itikat Akbar dalam menciptakan pembersih sepatu otomatis. Ide sederhana ini telah mengantar Akbar mendapat penghargaan tertinggi. Special Award on Life Science 2018 pada Indonesia Science Expo November lalu. Dukungan orang tua juga sekolah dengan diadakannya Invention of Future Day setiap tahun ikut menstimulasi anak-anak rajin mencipta sesuatu yang baru. Pupuk, istilahnya kita pupuk sampai nanti akhirnya ketika mereka sudah dewasa, sudah siap dengan segala sesuatunya, mereka akan membuktikan atau membuat yang realnya. Sebagai salah satu best student, Akbar juga meraih sederet prestasi dalam sains dan ikut mengharungkan nama bangsa. Ia diantaranya menjadi juara dalam International Robot Olimpiade di Beijing. Raihan segudang prestasinya juga diimbangi dengan ketekunan yang mempelajari ilmu agama. Selain unggul sebagai peneliti cilik serta mahir berbahasa Inggris dan Arab, Akbar tercatat sebagai penghafal Al-Quran atau Hafidz dan lebih dari 8 juz Al-Quran yang sudah dikuasainya. Isi Basha, Tangerang. Ia pemirsa, itu tadi ya Akbar. Nanti kita langsung berbicara tentang penemuan dari Akbar yang luar biasa itu sekarang sudah ada di studio nih. Ada Muhammad Akbar bersama sang ibu. Ya, ada ibu Mimi. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo Akbar. Selamat pagi, Akbar. Selamat pagi. How are you? I'm fine. Can you tell me? Can you tell us what is this? So, this is the automatic shoe cleaner. So, how does it work? First, you flip on the switch and the LED will indicate that the machine is ready for use. Oke, itu kan karena Akbar tadi ya bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab Jadi kita tes aja Emang keren ya bahasa Inggrisnya, lancar banget Itu cara kerjanya, jadi gimana-gimana kalau pakai bahasa Arab Jadi ini ada sensornya gitu ya Akbar ya Oke, gimana tuh cara kerjanya coba Jadi di depannya ada sensor tersonek untuk mendeteksi Jadi kalau misalkan ada objek, sabut kopernya bakal berputar dan akan membersihkan sepatu Oh bagian bawah iya, emang itu kan yang tadi becek-becek itu kan bagian bawah Ini sebetulnya sederhana sekali tetapi idenya Orsinil nih Akbar Awalnya gimana sih punya ide untuk bikin alat seperti ini? Soalnya kan di depan sekolah saya ini masih berupa tanah merah di konblok atau di aspal Nah terus anak-anak ini kalau mau turun dari mobil biasanya mengenai tanah merah ini Kadang-kadang tanah merah juga kebawa ke dalam sekolah Nah terus saya berpikir bagaimana saya bisa membantu OBE di sekolah saya untuk tidak menghabiskan waktu ekstra Jadi awalnya malah mau bantu OBE gitu ya Hebat nih Terus kamu bikin sendiri aja gitu? Atau sama teman-teman? Atau ada yang bantuin? Enggak sendiri Sendiri aja? Terus? Dibantuin sama guru pemiming Bikinnya di sekolah atau di rumah? Di sekolah ya? Di tempat les Oh di tempat les Pasti ada banyak ini ya pilihan-pilihan sebenarnya ya selain sabut kelapa gitu ya Jadi kalau misalnya kotor tinggal gini aja ya coba Iya Di depan? Iya harus ada Oh harus ada maju Oh tangannya gitu kali ya Iya ini sepatu kotor bisa disini Iya Wah hebat nih Keren Kalau hati kotor juga banyak kali bisa ya hatinya kesini Iya boleh Bibir kotor banyak Atau kalau pikirannya kotor nih danyer nih Masukin kepalanya kan ini Enggak Enggak Tapi kan gini akbar kasi ini temuan bukan temuan pertama ya Enggak Ada apa lagi? Ada palang otomatis Sebenarnya ini udah ada Jadi kalau misalnya ada mobil Iya Nanti ada sensornya bakal buka otomatis Nanti kalau udah gak ada lagi nanti bakal ini Tapi itu udah gak pake sensor ultrasonic Masih pake sensor LDR Oh pake LDR Oh pake gini hubungan jarak-jarak Bukan Kamu sih pikirnya kemana-mana Makanya gak ada buah apa-apa tuh dan dia Iya Eh ini akbar 11 tahun Tapi kan pasti ada orang tua dong di belakangnya Mama galak gak? Enggak Berarti ngajarinnya itu Kok momenya mikir sih? Karena di belakangnya ada mamanya Gitu Jadi gimana nih bu Mimi Akbar Maksudnya Dia akhirnya berhasil seperti ini Kan pasti ada dorongan dari orang tua ya Itu gimana prosesnya itu bu? Ini memang dari kecilnya Akbar ini memang saya gali potensinya ya Jadi udah saya coba musik Saya coba olahraga Segala macem lah gitu Akhirnya yang mentok memang robot Oh oke Jadi ibu tuh masukin nakbar ke beberapa les lah kurang lebih gitu ya Ada yang cocok ada yang gak cocok Dan yang cocoknya tuh di robot itu Iya Jadi setelah pencarian lama Ternyata memang dia lebih betah kalau di robot Oke Ya udah terus saya Awalnya sih Lego Lego biasa gitu Terus Begitu dia udah besar Kelas 2 SD itu Saya ketemu sama ahli robot ya Waktu itu Terus akbar les Dan memang kelihatannya memang betah gitu Kadang-kadang sambil Ingatnya ada di situ gitu ya Oh per jam-jam itu saya mesti nunggu Dia gak mau pulang Betul Tapi akbar sendiri kalau selain Apa Di robotik Ataupun juga di pelajaran-pelajaran sains gitu Di pelajaran yang lainnya kayak gimana bu? Alhamdulillah sih dia gak pernah belajar ya Tapi Nilainya bagus gitu Wow mau dong aku Kamu saya copy aja gimana sih? Iya aku mau dong kayak gitu Atau mungkin ada hal yang Yang biasa dilakukan di rumah gitu Ibu dengan juga akbar Atau apa yang biasa dilakukan sih bu? Kegiatan sehari-hari ibu sama akbar Atau bagaimana ibu Mengajar Mendidik akbar itu seperti apa? Kalau sekarang ini lebih fokusnya ini sih Dia kan lagi hafal Al-Quran ya Jadi setiap hari itu cuma hafal Al-Quran aja Jadi dari maghrib sampai isya Hapal Al-Quran jam 8 kita harus tidur Karena jam 3 dia udah bangun Jam 3 bangun untuk? Jam sebelum subuh dia harus udah di sekolah Untuk hafalan Al-Quran Ada program di sekolah Jadi lebih fokus ke situ aja Jadi memang kebiasaan sih Memang ya Memang sudah dididik dari kecilnya seperti itu Jadi akhirnya akbar Memang udah terbiasa deh Tanpa mengenal rasa ngantuk Jadi gak bisa mau jadi hafiz juga gitu ya Akbar ya Wah hebat Akbar kamu kapan mainnya? Main gak sih? Minggu sama Minggu doang Minggu doang main sama teman-teman gitu Main apa tuh? Jangan-jangan mainnya ini lagi Main robot lagi Kalau main, main apa sama teman-teman? Kayak-kayak main sepeda Oh masih main sepeda Masih normal sebetulnya ya Masa anak-anaknya Saya pikir setiap hari hanya baca buku Terus bikin alat-alat dan macam-macam Kayak gitu enggak ya? Enggak Enggak pernah Baca buku juga enggak pernah Enggak pernah baca buku juga? Terus gimana caranya? Bisa ciptain Maksudnya nemuin listrik dan segala macem Yang tersambung jadi satu alat tuh Dari mana? Diajarin Diajarin Atau ada inspirasi Misalnya kamu nonton film apa? Baca buku apa gitu? Baca buku peneliti Islam sih Oh baca buku peneliti Islam Siapa favoritnya? Yang paling kamu kagumi itu siapa? Ibn Sina Ibn Sina Dengan temukan omatnya ya Oke Afisena lah Wah itu hebat Kamu kok bisa pintar kayak begini sih? Itu simple aja pertanyaan ibu-ibu di rumah pasti gitu Kok bisa pintar begini sih? Makannya apa sih? Di rumah gimana sih bu? Oh makannya susah Oh makannya susah ya? Iya Makannya susah banget Keren banget deh Jadi setelah ini nih Ini kan udah dapet penghargaan Apa tuh yang ada lagi Gak yang lagi dibuat sama Akbar? Lagi buat alat pencuci tangan otomatis Nah itu terinspirasi dari apa? Dari di rumah? Soalnya enggak Soalnya kan banyak orang yang cuci tangan Sekedar dapet air doang Habis itu udah selesai Nah Kalau disini jadi ini Masukin tangannya Nanti bakal disemprotin air Nanti bakal ada sabun juga Sabun cair Habis itu dikeringin Dikasih alkohol Habis itu nanti Udah dikeluarin lagi tangannya Oh jadi tinggal diem aja Terus udah deh bersih Wow Itu jadi higienis lah ya Mungkin juga dalam pencuci baju otomatis nanti ya Ibu-ibu kan masih senang tuh Coba buang inspirasinya bu Tinggal masukin Cep lires semuanya Udah terlipat bajunya Di Jepang soalnya udah ada kayak gitu sekarang Nah bisa tuh dibuat Orang Indonesia yang bikin akbar Hebat Bar udah besar mau jadi apa Bar? Nanti Bisnismen Oh jadi bisnismen Kayak siapa misalnya Siapa yang kamu kagumin? Siapa ya? Steve Jobs Bill Gates Bill Gates Bill Gates Memang bisnismennya mau di bidang ini aja Teknologi Robot-robot ya Wah nanti deh kita tinggal tunggu ya Beberapa tahun kemudian nih Ya kan? Ada banyak jalan Tapi kalau untuk Indonesia sendiri sih bu Dengan akbar ya Dengan potensinya di robot Udah mulai banyak belum sih bu? Misalnya ibu-ibu di rumah Anak saya juga nih ya Kayaknya senangnya di dunia robotik Untuk masuk-masuk sekolah Atau mereka Belajarnya gitu Gampang gak bu? Sebetulnya kalau robot ini Belum terlalu populer ya Karena Gak dukungan dari pemerintah tuh Minimal ya Julu waktu saya berangkat ke Cina itu Ngantar akbar itu Kita susah Dapat ininya gitu loh Sponsor Itu gak dapet sama sekali gitu Udah minta ke pemerintah daerah Gitu Jadi Ya ini aja Kalau mungkin ada dukungan dari pemerintah Ya insya Allah ya Mungkin robot ini bisa berkembang cepat Karena kita kalah sama Filipin sama Korea Nah itu dia Filipin tuh kalau dilihat negaranya ya Gak sama juga Indonesia Tapi robotnya luar biasa Jangan sampai nanti akbar Pindah ke Filipin ya Tetap di Indonesia Wah jaman loh Dan seperti kayak gini Ibu mungkin gini Ada pesan-pesan gak Ibu untuk para orang tua di rumah Bagaimana caranya untuk Bisa mendidik seorang anak Sampai bisa kayak akbar begini bu Itu penting nih buat ibu di rumah nih Akbar kayaknya suka ngecengin ibu ya Kayaknya cerita itu Cengenyesan terus ya akbar ya Apa nih bu? Kalau saya sih Terus terang ya Belum Bukan orang yang ini ya Bukan orang yang bisa mendidik Ya saya cuma berusaha Mengembangkan apa Bakat potensi anak saya Jadi dari kecil-kecil itu Memang semua anak saya Saya gali potensinya gitu loh Itu aja Jadi sebelum mereka terlanjur Kenal yang lain Misalnya gadget atau apa gitu Itu saya kenalin dulu gitu loh Sehingga anak ini Udah fokus ke situ gitu Kalaupun ada gadget Karena memang dia Robot kan masih pakai gadget Ya pakai komputer ya Gitu aja gitu loh Oke deh Terima kasih ibu Mimi Terima kasih akbar Tos dulu dong Aduh biar ketularan ya Pinternya Saya boleh pinjam ke rumah dulu gak Yang mananya robotnya Oh agak akbarnya ya Emang lah Nanti kita tunggu karya-karyanya Terima kasih Sudah memberikan inspirasi Untuk para orang tua Di Indonesia Bahwa Kalau misalnya Apa namanya Para orang tua ini Bisa telaten ya Melihat bagaimana potensi Dan juga bakat anak Ya bisa jadi Nanti anak kita akan Tunggu besar Sesuai dengan potensinya Betul Berlatih terus-menerus ya Tanpa mengenal waktu Sama nih Kayak Persija nih Akhirnya kan Setelah 17 tahun penantian Macan Kemayoran Persija Menjadi jumlahnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton